Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Sukron Fikri dengan NIM 04220015 dan rekan saya Muhammad Abdullah Matar dengan NIM 04220061 Disini kami akan mempresentasikan tugas pertama dari mata kuliah Artificial Intelligence Artificial Intelligence atau biasa disebut dengan kecerdasan buatan adalah sebuah kecerdasan yang ditambahkan kepada suatu sistem yang bisa diatur dalam konteks ilmiah atau bisa disebut juga Inteligensi Artificial Dapat juga didefinisikan sebagai kecerdasan entitas ilmiah Kelebihan dari Artificial Intelligence adalah dapat memproses data dalam jumlah besar dengan waktu yang lebih cepat dibandingkan dengan pengerjaan manual yang dilakukan oleh manusia Tujuan AI adalah untuk dapat melakukan hal-hal seperti mengenali pola membuat keputusan dan kemampuan menilai seperti manusia Sebagai salah satu contoh bentuk dari AI adalah dapat mengenerate sebuah karya gambar atau lukisan yang akan kita bahas lebih lanjut Untuk memproses gambar AI kami menggunakan library G-Radio dengan model Stable Diffusion Stable Diffusion adalah sebuah model difusi teks ke gambar yang mampu menghasilkan gambar foto realistis dalam input teks membangun kebebasan berkarya untuk menghasilkan citra atau gambar menakjubkan dalam hitungan detik G-Radio G-Radio adalah library dengan bahasa pemrograman Python bersifat open source yang berfungsi untuk membuat demo data science dan machine learning serta dapat digunakan untuk mengembangkan komponen yang mudah digunakan serta customizable G-Radio juga mendukung mayoritas library popular lain diantaranya scikit-learn python numpy seaborn pandas tensorflow dan lain-lain library G-Radio juga bisa dimanfaatkan untuk membuat AI yang berfungsi untuk generate sebuah gambar atau karya ada pun beberapa contoh adalah 1. generate sebuah gambar dari prompt yang kita tulis 2. generate ulang dari gambar ke gambar namun bersamaan dengan inputan tambahan ada beberapa proses utama yang dilakukan AI untuk generate sebuah karya gambar yaitu sketch recognition question answer dan image segmentation pada sketch recognition digunakan untuk mengenali inputan user dengan ini memungkinkan user tidak perlu untuk melatih bagaimana cara menggambar pada sistem serta sistem juga tidak perlu dilatih cara mengenali gaya menggambar khusus pada setiap inputan user untuk source code demo sebenarnya adalah sebagai berikut dan contoh hasil bagaimana AI mengenali input atau coretan user gambar kiri adalah coretan kita serta gambar kanan adalah presentase bagaimana sistem mengenali objek yang kita gambar untuk selanjutnya adalah question answering jadi di question answering ini sistem dapat menggenerate jawaban dengan cara melakukan query pada database informasi khusus selain itu sistem juga mencari referensi dari kumpulan kosa kata atau kalimat acak dari big data atau dataset dataset bahasa yang sesuai dengan tingkat kecocokan dari kriteria tertentu dalam AI tersebut untuk source code demo menggunakan di query radio adalah sebagai berikut untuk contoh model question answering yang umumnya kita kenal adalah speech to text atau kita sebut juga google voice atau yang mungkin sedang lama diperbincangkan pada dunia teknologi saat ini adalah chat gpt sebagai contoh untuk AI question answering disini yang saya gunakan adalah aico.ai jadi ketika saya ketikan how to turn on a pc dengan menggunakan keyword pc maka AI akan otomatis menggenerate sebuah jawaban mendasarkan pertanyaan yang saya tulis dan yang ketiga adalah digmake segmentation atau bisa disebut sebagai segmentasi gambar jadi image segmentation adalah sebuah metode dimana gambar digital dipecah menjadi berbagai sub kelompok yang disebut segmen nah segmen gambar ini digunakan untuk membantu mengurangi kerumitan gambar supaya mempermudah pemrosesan atau menyeleksi atau dilanjutkan untuk analisis gambar lebih lanjut contoh sederhana dari image segmentation adalah sebagai berikut yang saya dapat dari towards data skyen.com sedangkan untuk source code demo sederhananya menggunakan library gradio adalah sebagai berikut sedangkan untuk hasil bagaimana AI melakukan segmentasi segmentasi gambar adalah sebagai berikut kita pilih untuk sampel datanya dan kita klik submit untuk melakukan segmentasi gambar selanjutnya kami akan demo bagaimana untuk fitur penuhnya pada AI menggenerate sebuah gambar disini kami menggunakan collab.research.google.com disini adalah kurang lebih fungsinya sebagai pattern node bertugas untuk mengintegrasikan untuk model VAE library dan lain-lain yang pertama kita perlu lakukan disini adalah setting untuk model VAE embedding hypernetwork yami adalah komponen-komponen opsional yang digunakan untuk mengenerate sebuah AI jadi disini kami menggunakan model anything volume 4,5 lalu kita akan melakukan klik run klik run anyway lalu ketika semua komponen-komponen yang sudah kita masukkan sudah selesai di compile maka kita akan diberikan untuk public url disini tinggal kita klik saja disini saya akan menyentuhkan dua fungsi utama yaitu generate dari text to image dan image to image ketika UI sudah di load disini akan menampilkan untuk fitur-fiturnya dan UI-nya dari text image extra png info dan lain-lain akan saya lanjutkan untuk langsung ke poin utamanya yaitu mengenerate dari text to image saya akan mencontohkan untuk bagaimana AI mengenerate sebuah gambar hutan jadi kita ketikkan untuk kata kuncinya disini adalah forest dan beberapa kata kunci lain yang ada di web UI gradio disini didapat dari dataset dan borrow itu adalah dataset komunitas yang memiliki lebih dari 12 juta gambar yang sudah dikontribusikan kesana entah dari foto gambar lukisan dan lain-lain tinggal kita ketikan saja font-nya kita juga dapat menambahkan berbagai objek contohnya disini kita tambahkan forest sebuah hutan lalu kita tambahkan burung dan lain-lain akan ada yang dinamakan sampling method disini tiap sampling method ini memiliki fungsi yang berbeda-beda entah itu menggunakan untuk vector dan lain-lain penaltinya sama seperti style style dari bagaimana AI mengeneralit sebuah gambar width and height sebuah lebar gambar CFG scale bagaimana AI memperkuat sebuah gambar yang akan dihasilkan dengan keterikatan yang lebih ke prompt jadi ketika CFG scale semakin kecil maka dia akan menghasilkan gambar yang lebih bervariasi sedangkan kalau CFG scale nya ditinggikan dia akan keterikatan semakin tinggi sesuai dengan prompt yang kita ketikan disini selanjutnya kita klik untuk generate kita tunggu untuk prosesnya berikut adalah gambar yang di generate oleh AI ini adalah sebuah hutan dan objek yang kita tambahkan bird disini burung dia akan ikuti generate disini adalah bird selanjutnya saya akan contohkan yang kedua yaitu image to image jadi dia akan menggunakan image sebagai acuan untuk generate image yang baru kita tinggal klik untuk membeli gambar yang akan kita generate ulang contohnya ini adalah colet-coletan saya dari pain kita masukkan prompt contohnya kita buat ya sama forest negative prompt disini adalah sebuah prompt yang digunakan untuk meminimalisir apa yang tidak ingin kita generate jadi ini adalah prompt biasa disini digunakan untuk apa aja yang kita ingin generate sedangkan negative prompt adalah apa saja yang tidak ingin kita generate nah sudah itu kita klik generate yang kita tunggu untuk proses AI menjenit sebuah gambar berikut adalah gambar yang sudah dijenit oleh AI mungkin demikian untuk presentasi dan penjelasan kami mengenai AI pada pertepungan 1 mata kuliah AI disini terima kasih atas perhatiannya Assalamualaikum Warahmat Wabarakatuh Terima kasih selamat menikmati